Halo Sobat Semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar Sobat Semua sebelum kita mulai cerita ini? Ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika mimin upload videonya. Dr. Stranger, BAP 768 membandingkan pengobatan Tiongkok dan Barat. Yenita Kumencibirnya, awalnya dia sedikit gugup, tapi tidak disangka, yang akan dia hadapi di babak pertama adalah Imelda Yee. Ini masih belum pasti bisa menang. Imelda Yee lahir menjadi orang miskin, tidak kuliah, tidak mendapat pelatihan yang standar, bahkan tidak pernah bekerja di rumah sakit, hanya magang di klinik kecil, kemampuan apa yang dia punya. Level mereka pasti tidak setara. Yenita Kutertawa, Imelda Yee, ini takdir, tidak ada ampun untukmu. Imelda Yee juga tersenyum tipis. Sama. Setelah berbicara, keduanya duduk di posisi masing-masing, dan segera kedua pasien itu datang. MC mulai mengumumkan peraturan lomba. Kontes kali ini, aturannya cukup adil, mencari dua pasien dengan kondisi yang sama, lalu pada saat yang sama, dua dokter akan mendiagnosis dan mengobati pasien, yang bisa menyembuhkannya maka menang. Jika sembuh, maka akan menang telah. Di babak pertama, dua wanita muda naik ke panggung, usianya tidak terlalu tua, tampak seperti 27 atau 28 tahun. Setelah naik ke panggung, mereka berdua menunjuk ke tenggorokan mereka dan tidak bicara. MC mengatakan, tiba-tiba kedua. Pasien kehilangan suaranya, mereka sudah seperti ini selama satu hari, gejalanya mirip, silahkan dimulai pengobatannya. Ada banyak penyebab hilangnya suara, seperti karena batuk kronis, juga masuk angin dan pik, mungkin ada luka di tenggorokan. Meski gejalanya sama, penyebab yang sebenarnya belum tentu sama. Untungnya, Imeldaye cukup familiar dengan penyakit In, dan termasuk penyakit yang sering ditemui dan lebih mudah disembuhkan. Imeldaye mulai memeriksa denyut nadi pasien, dan Yenitaku mulai mendengarkan denyut jantung dengan stetoskop dan memeriksa tenggorokan. Buuh. Saat ini perbedaan antara pengobatan Tiongkok dan Barat sudah terlihat. Pengobatan Barat menilai keadaan pasien dari luar untuk menyimpulkan keadaan dalam tubuh, sedangkan pengobatan Tiongkok menyimpulkan suatu penyakit dari dalam tubuh. Setelah memastikan bahwa pasien itu mengalami demam tivoid, Imeldaye mulai bersiap mempersiapkan bekam. Bekam itu sejenis bekam api yang berukuran kecil yang setelah ditaruh di punggung pasien, akan menghisap, menarik, dan membiarkan bekam api menarik demam di tubuh pasien, dan itu bisa langsung dilihat hasilnya. Imeldaye sudah mulai melakukan bekam, Yenitaku baru saja selesai periksa keadaan pasien. Yenitaku merasa sedikit kesulitan, ini bukan penyakit serius, namun tidak mudah untuk langsung melihat efeknya. Setelah meminum obat, setidaknya butuh waktu 20 menit untuk dapat melihat hasilnya. Mungkin jika imun tubuh pasien cukup kuat terhadap ibat ini, mungkin butuh waktu setengah jam agar hasilnya lebih efektif. Tapi dari sisi pengobatan Tiongkok, setelah bekam api, mungkin akan dapat mengatakan sesuatu. Pengetahuan urnum, biasanya pengobatan Tiongkok lebih iambat, jika kalah cepat dengan pengobatan tabib, maka akan merasa sangat malu. Yenitaku ragu-ragu, mengambil dua pil, awalnya dosis ini yang terbaik, tapi demi menang, dia menambahkan jumlah pil, bagaimanapun, tidak akan ada efek samping. Dia menghancurkan kedua pil itu, lalu menaruhnya di botol minuman asam, lalu menyuruh pasien meminumnya dengan air. Sekitar lima sampai enam menit kemudian, pasien Imel Daye menunjuk ketenggorokannya dan berkata sambil tersenyum, sepertinya sudah sedikit terasa. Meskipun suaranya terdengar sangat kecil, tapi hasilnya sudah terlihat. Terlihat jelas, bahwa teknik Imel Daye berhasil. Dan efeknya terlihat jelas. Dr. Stranger, bab 769 Cara Licik Melihat ini, wajah Yenitaku berubah, dia tergesa-gesa memberi tanda pada dokter pria paruh bayah yang hadir. Dokter pria itu pacar Yenitaku, Ricky Yang, ahli medis di rumah sakit pusat Seng. Ada sedikit wewenang, tapi hubungan keduanya belum terbongkar, banyak orang tidak tahu. Ricky Yang mengangguk, lalu berjalan ke belakang panggung. MC melihat kedua pasien itu berdiri, mengeluarkan dua mikrofon dan menyerahkannya. Sepertinya kedua pasien sudah siap, jika begitu, mari kita periksa hasilnya. Selesai bicara, MC memberi isyarat kepada kedua pasien untuk berbicara. Wajah pasien Yenitaku agak pucat, ada bekas keringat mengucur di dahinya, tetapi dia tetap mengangkat mikrofon dan berbicara. Halo semuanya, sekarang aku merasa baik-baik saja, aku bisa bicara, hanya saja sedikit berkeringat. Suaranya terdengar sangat lernah, tapi terdengar jelas, terdengar sedikit suara tepuk tangan dari penonton. Mereka semua adalah seorang ahli, siapa yang tidak tahu apa yang terjadi. Pasien sedikit berkeringat, sekilas terlihat bahwa dosis obat yang berlebihan, jadi ada efek samping. Tapi semua orang itu tidak mengatakan apa-apa, demi menang. Tidak apa-apa melakukan sedikit trik, bagaimanapun kerusakan pada tubuh pasien tidak fatal, tapi sikap seperti ini tidak disarankan. Melihat ini, ekspresi Imelda Ye terlihat lega, sepertinya dia bisa memenangkan babak ini. Pasiennya tidak terlihat mengalami efek samping, dan saat bicara terlihat terengah-engah, dan efeknya pasti lebih baik. Selain itu, pasien Yenitaku mengalami efek samping, pengobatan menggunakan alat tradisional Tiongkok tidak menimbulkan efek samping, tidak peduli apapun, seharusnya dia bisa menang. Gadis itu mengambil mikrofon, baru saja akan berbicara, dia sudah membuka mulutnya, tetapi tidak terdengar suara. Dia tertegun, gadis itu menatap mikrofon, wajahnya sedikit bingung. Tiba-tiba MC berkata, Yenitaku pemenangnya. Selesai berkata, beberapa anggota staff datang dan membantu kedua pasien itu turun panggung. Wajah Imelda Ye tampak kosong dan dengan cepat mengambil mikrofon. Halo halo halo. Imelda Ye mengambilnya seperti ini, lalu tiba-tiba terdengar suara lagi. Semua yang di bawah panggung tidak terlalu melihat jelas, jadi kelihatannya pasien Imelda Ye sama sekali tidak membaik. Sebelum diobati, dia kehilangan suaranya, jadi para juri menyimpulkan Imelda Ye kalah. Imelda Ye mengerutkan kening, dia terdiam, baru saja mikrofon ini tidak menyalah. Pasiennya tadi selalu bicara, jelas-jelas sudah sembuh, saat mengambil mikrofon, dia sudah bisa bicara, tetapi hanya Imelda Ye yang bisa mendengarnya, para penonton di bawah panggung tidak bisa mendengarnya. Selama jangka waktu ini, pasti ada seseorang yang berbuat sesuatu pada mikrofon. Imelda Ye menoleh dan menatap Yenita Ku dengan ekspresi murkah. Persaingan yang adil, ternyata ada trik di balik ini, sangat menjijikan, lomba kedokteran, ternyata bermain licik. Yenita Ku sedikit menghinanya, tersenyum dingin, lalu kembali duduk, dan tidak menanggapinya. Ingin bersaing denganku, kamu masih lemah. Di bawah panggung, Thomas Kinn mengerutkan kening, dia dapat melihat bahwa diagnosis Imelda Ye sangat akurat, tidak mungkin pasien IU masih tidak bersuara, terlihat jelas bahwa ada masalah, sepertinya putusan MC, juri dan Yenita Ku ada sesuatu di balik semua N. Untungnya, dari tiga lomba harus memenangkan dua lomba, jadi jika kalah di putaran ini, masih ada peluang untuk membalikkan keadaan. Yenita Ku dan Imelda Ye kembali duduk, Yenita Ku tidak sengaja menatap bawah panggung, alisnya terangkat ke arah Ricky yang, mengedipkan mata, mereka berdua mengerti. Imelda Ye ingin menang, bukankah itu hanya mimpi? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose. Terima kasih.